Pemirsa berhati-hatilah dalam menyimpan atau menaruh barang berharga karena pelaku kejahatan dapat beraksi kapan saja di saat kita lengah. Seperti halnya yang terjadi di sebuah toko pakaian di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban kehilangan satu buah ponsel dan satu jaket yang dicuri oleh seorang pria. Pelaku yang aksinya terekam kamera CCTV ini terbilang nekat karena beraksi saat suasana toko ramai dan jam siang hari. Inilah detik-detik saat seorang pria masuk ke dalam ruangan kantor penjual pakaian yang berada di Jalan Cihanjuang, Kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku yang memakai masker ini mencuri sebuah ponsel milik seorang pegawai dari toko pakaian tersebut di saat ponsel korban disimpan di atas meja. Aksi pelaku yang terekam kamera CCTV ini pun mencuri ponsel korban di saat korban tengah memotret sebuah produk pakaian. Tanya itu saja, pelaku yang beraksi seorang diri ini juga mengambil sebuah jaket yang dipacang. Tak berselang lama, pelaku pun langsung melarikan diri. Korban baru menyadari ponsel hilang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Korban pun langsung melihat CCTV toko dan benar saja aksi pelaku terekam CCTV. Salah satu handphone atau ponsel pintar di kantor kita yang tergelatang begitu saja diambil oleh salah satu pria tersebut dengan tanpa berdosanya dan terekam oleh CCTV terlihat muka jelas dan terlihat juga mengambil salah satu jaket atau produk yang ada di toko, salah satu jaket. Atas kejadian ini korban pun mengalami kerugian jutaan rupiah. Dari hasil rekaman kamera CCTV saat reskrip Polres Cimahi tengah mengejar pelaku yang beraksi seorang diri ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, Ainews melaporkan.